Hai Assalamualaikum semua ketemu lagi di channel YouTube Vice Firas hari ini bunda akan membuat pempe kulit ikan apa aja bahan-bahannya bagaimana cara membuatnya simak dan tonton terus videonya ya jangan lupa like comment dan subscribe selamat menonton Pertama-tama bahan yang perlu kita siapkan disini bunda pakai setengah kilogram kulit ikan giling ini bunda pakai 400 gram tepung tapioca juga bunda pakai 1 sendok makan garam 1 bungkus kaldu bubuk atau setara dengan 75 gram di bunda pakai 2 batang daun bawang supaya bunda iris tipis dan bunda pakai 250 ml air Hai nah disini juga bunda pakai 4 sendok makan tepung tapioca dan 4 sendok makan tepung terigu nanti ini kita aduk jadi satu buat baluran pempek kulitnya ya Hai selanjutnya langkah yang kita lakukan kita aduk kulit ikan pengirinya ini sampai rata dan selanjutnya kita masukkan air untuk airnya disini kita masukkan kan sedikit demi sedikit ini bunda pakai setengahnya dulu selanjutnya terus kita aduk sampai rata dan airnya menyatu dengan kulit ikan nah kalau adonannya sudah seperti ini selanjutnya kita kita masukkan setengah airnya tadi lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata jika sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan garam dan terus kita aduk nanti adonannya akan kental kembali karena sifat garam itu mengikat selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk satu bungkus atau setara dengan 75 gram saya pakai merek ini merek apapun boleh ini untuk kaldu bubuk boleh diskip kalau nggak mau boleh nggak usah dipakai juga nggak apa-apa lanjut terus kita aduk nah untuk langkah selanjutnya kita masukkan daun bawang yang sudah dipotong atau sudah di restriktif seperti ini aduk terus sampai daun bawang yang tercampur rata kalau bentuk adonannya sudah seperti ini teksturnya juga sudah seperti ini selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah memasukkan tepung tapioca untuk tepung tapioca nya bunda pakai 400 gram ini kita pakai sedikit demi sedikit dulu setengahnya aja dulu yang kita masukkan selanjutnya adonan kita aduk biar tercampur rata dengan tepung tapioca kalau sudah tercampur rata seperti ini adonannya selanjutnya kita masukkan sisa tepung tapioca yang belum kita masukkan tadi dan sambil terus kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan siap buat kita goreng jika adonannya sudah seperti ini bunda ambil satu sendok makan adonan lalu bunda tepuk-tepuk dengan tepung tapioca dan tepung gandum nah kalau bentuknya sudah seperti ini lanjut kita goreng lakukan semua adonan sampai adonannya habis ya bentuknya seperti ini ya untuk ukuran itu sesuai selera mau besar atau mau kecilnya banyaknya juga bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing disesuaikan ini ya bukan juurinka yang selanjutnya kita balik adonan pepe nya dan kita tunggu pepe nya ini sampai matang nah kalau sudah seperti ini pepe nya ini siap untuk kita angkat siap untuk kita makan boleh juga disimpan buat stok biar lebih enak ini nanti kita bisa goreng 2 kali jadi dia lebih garing karena juga lebih enak nah ini dia pepe kulitnya sudah jadi ini rasanya mantap enak gurih cocok dimakan bareng cuka sudah menonton video ini dan jangan lupa jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati